Setelah berakhirnya serial Kamen Rider Zero One di minggu kemarin dengan ending yang lumayan epic dan lumayan menimbulkan pertanyaan bagi saya, kita sekarang move on ke serial Kamen Rider baru dengan nama Kamen Rider Saber atau Kamen Laida Saber atau ya bagaimanalah itu cara penyebutan di kalian ya. Terima kasih telah menonton! Mari buat komunitas pecinta Kamen Rider yang bersih tanpa toksik, meskipun di antara kita ya ada yang mempunyai ilmu tentang Kamen Rider yang mungkin hanya setengah-setengah ya seperti saya. Oke cukup dengan disclaimer yang terlalu panjang dan kita lanjut ke pembahasannya. Di awal scene diperlihatkan seorang yang bisa disebut sebagai narator, at least di episode pertama ini ya. Narator ini bernama Tassel, pokoknya tulisannya T-A-S-S-E-L. Tassel, jujur pertama kali lihat Tassel ini saya langsung teringat Was dari serial Kamen Rider Zio yang hampir selalu berkata YIWAE di setiap narasinya. Tassel menceritakan tentang suatu tempat di mana kekuatan dari dunia itu berasal dari sebuah buku yang bercerita tentang makhluk hidup, sebuah legenda dan mitos. Di sini ini juga diperlihatkan sebuah dunia fantasi dengan pegunungan, makhluk mitologi dan sebuah pedang besar yang ada di sana. Di sana terdapat pelindung yang menjaga kekuatan besar tersebut. Kenapa dijaga? Karena disebutkan ada salah satu pengkhianat yang ingin mencuri buku tersebut yang menjadikan buku tersebut hancur berkeping-keping, berkeping-keping menjadi pecahan-pecahan yang disebut Wonder Ride Book. Scene selanjutnya diperlihatkan seorang Kamen Rider berwarna ungu yang terlihat sedang memporak-porandakan seisi kota dengan beberapa monster-monsternya. Kamen Rider ungu ini bernama Kamen Laida Kalibur. Kaliba? Kalibur. Di tengah kepanikan seisi kota terlihat si pemeran utama kita di seri kali ini dengan versi kecilnya, versi mini, yaitu Kamiyama Toma sedang menarik dan menahan seorang gadis yang kira-kira seumuran dengannya agar tidak terhisap oleh semacam black hole yang berbentuk seperti buku. Dengan sekuat tenaga namun nihil, gadis tersebut terhisap ke dalam black hole itu. Disini ini juga terlihat seorang bapak-bapak, ya bilangnya bapak-bapak boleh kali ya. Yang ternyata adalah Saber yang sebelumnya menghujam pedangnya ke tanah dan langsung menghilang entah kemana dan menyisakan Wonder Ride Book Brave Dragon di tangan Toma dan terbangun dari tidurnya. Ya, semua adegan tadi ternyata hani mimpi dari Toma yang tertidur di tempat dia mengarang sebuah buku atau novelnya. Lebih tepatnya nama tempatnya itu adalah Fantastic Kamiyama. Scene selanjutnya diperlihatkan Kamenlaida Kalibur sedang mengambil Wonder Ride Book dengan ditemani beberapa rekannya yaitu Sutorius, Regiel, dan Zwot. Kamenlaida Kalibur memberikan yang namanya Alter Ride Book tadi ke Regiel dan Regielnya bilang Aku akan membuka halaman pertama yang mengindikasikan untuk memulai halaman baru untuk penghacuran yang mereka persiapkan. Sementara itu, Toma dan anak-anak yang datang ke Fantastic Kamiyama tengah berada di alur cerita yang sepertinya ceritanya tentang Alibaba dan 40 pencuri. Lagi asik-asiknya menghati cerita, cerita mereka terhenti dikarenakan Sudomei. Sudomei ini adalah editor novel dari Kamiyama Toma. Dia cewek ya, dan dia datang untuk menagih naskah yang ditulis Toma untuk disetor secepatnya. Di scene ini, kalau dari pendapat saya, jelas terlihat dari Sudomei yang tipikal orangnya lebih berisik dan membuat orang risih ya. Dan tidak salah lagi adegan ini mengingatkan saya dengan Hidari Shotaro, sang Kamen Rider Double, dan Akiko. Toma diceritakan disini adalah orang yang selalu menempati janjinya sehingga dia harus pergi ke suatu tempat pada saat itu juga. Di saat dia pergi, terlihat pemeran dari Kamen Rider Blades yang sedang mengintip atau lagi ngestalk si Toma dan Mei sambil memegang Wonder Ride Book miliknya. Yaitu Wonder Ride Book Lion Senki. Lion Senki. Seperti itulah. Di suatu gedung, terlihat salah satu anggota yang terlihat sebelumnya bersama Kamen Rider Kalibur, yaitu Regiel, sedang membuka Alter Ride Book Gansekyo Golem. Gansekyo Golem ya. Golem tersebut diberi Blank Wonder Ride Book yang nantinya akan menghubungkan dua dunia dan menghilangkan dunia yang asli. Ini memberikan suatu jalan agar para Megiddo atau Kamen Rider Kalibur dan kawan-kawannya mendapatkan kekuatan untuk membuat Alter Ride Book yang baru. Sesaat si Golem membuka Blank Ride Booknya, di saat itu juga di tengah kota, kotanya seperti terhapus dan menjadi buku yang mengeluarkan dunia yang baru. Dimana orang di dunia nyata ini akan sulit menembus ke dalam dunia buku tadi. Di tengah kekecauan kota, Toma diperlihatkan kembali dengan ingatan masa lalunya. Di saat yang tepat, setelah Toma terjatuh dan terluka, Wonder Ride Book dari Toma menyala dan memunculkan pedang suci yang seharusnya tidak dapat dicabut oleh orang biasa. Apakah para Kamen Rider lainnya yang memiliki pedang suci bukanlah manusia atau homo sapiens? Dengan usaha kerasnya dan tertati-tati, Toma berhasil mencabut pedang suci itu dan menjadikannya Seiken Sword Driver yang digunakan pada saat itu juga untuk berubah Henshin menjadi Kamen Rider Saber. Meskipun jujur saya sendiri bingung kenapa si Toma langsung paham dan pasis gimana cara penggunaannya dari si Seiken Sword Driver ini ya, dan tentunya Wonder Ride Book Brave Dragon-nya ya. Tapi ya, anyway, animasinya saat Henshin terlihat keren dan CGI IP-nya dimana-mana. Setelah Henshin dengan si Amik, Kamen Rider Saber memulai pertarungannya dengan si Golem Megiddo ini. Cara bertarungnya kalau menurut saya lebih mirip Kamen Rider Wizard ya, entah kenapa. Dan BTW Kamen Rider Wizard itu adalah Kamen Rider kesukaan saya. Di tengah pertarungan, Golem Megiddo membuka lembaran Blank Ride Book yang mengubah arena pertarungan mereka menjadi di dalam Wonder World. Menurut saya, pertarungan di Wonder World ini cukup membuat saya tercengang dengan full CGI-nya yang menarik. Mungkin lebih ke grafik PS4 sih, tapi ya kenapa tidak? Keren juga kok. Kamen Rider Saber mengeluarkan Rider Punch dan terlihat seperti Rider Punch-nya sudah tertulis di dalam buku yang membuat saya berspekulasi bahwa saat dia menggunakan Wonder Light Book ini, dan pada saat itu juga semua jurus yang ada pada Wonder Light Book itu langsung tertanam di alam bahwa sadarnya seperti membaca buku. Ini hanya spekulasi sih, jadi kalau salah tolong koreksi di kolom komentar. Setelah terkena Rider Punch-nya, si Golem Megiddo ini langsung membesar menjadi raksasa seperti musuh-musuh yang ada di Super Sentai. Tapi dengan menggunakan Hisatsi yang lagi-lagi sudah seperti tercatat di dalam buku, Kamen Rider Seiba mengalahkan golem tersebut dengan mudahnya dan membuat kota itu kembali seperti semula. Setelah melalui semua itu, di Fantastic Kamiyama, Sindorin Taro yang merupakan Kamen Lida Blades yang sedang menaiki Lion Senki-nya meminta Brave Dragon Wonder Light Book milik Toma untuk agar segera dikembalikan. Saat saya melihat ini, saya langsung terpikir kalau suatu saat Toma bisa segera menaiki Brave Dragon-nya seperti Rintaro yang menaiki Lion Senki-nya. Nah, di akhir scene, si narrator Tessel ini menyimpulkan keseluruhan dari episode ini. Di akhir scene juga yang biasanya langsung dihadapkan dengan preview episode selanjutnya, di seri Kamen Rider Saber ini memunculkan ending sound sebagai penutupnya. Dimana hal ini sangat jarang terjadi karena ending sound di Kamen Rider terakhir itu adalah di serial Kamen Rider Hibiki. Correct me if I'm wrong, di ending sound juga terlihat Kamen Rider Espada yang mungkin mengisyaratkan bahwa Kamen Rider Espada tidak akan lama lagi akan memulai debutnya. Di episode selanjutnya terlihat Ari Megiddo yang merupakan monster lain selain Golem Megiddo, dan terlihat Sophia yang merupakan penemu dari Sword of Logos. Bagaimana menurut kalian tentang episode 1 Kamen Rider Saber ini? Apakah kalian puas dengan penanyangan Kamen Rider baru ini? Tolong tulis komentar kalian di bawah mengenai serial Kamen Rider Saber ini, dan tulis juga mengenai cara saya dalam menceritakan serial ini. Tolong beri masukan dengan cara yang baik, agar supaya saya ke depannya bisa kasih konten seperti ini lagi dengan lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, dan mari kita buat komunitas Kamen Rider yang bersih. Saya pamit. Ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya.